selamat malam selamat malam selamat siang matane selamat siang guys kembali lagi di messbar kereg kereg yang panasnya minta ampun dinginnya banget apa kabar yang disana disini di atas mimbar dibalik batu dibalik gajah di atas bukit di atas burun es di padang pasir di mekah di madinah di arab saudi amerika belanda semuanya semoga diberi kesehatan itu adalah intro dari messbar kereg kereg nah di video kali ini saya mau coba-coba atau sedikit review facepanya mas upi ya hindun versi 3.0 ini ya yang disini nah itu jadi kalau kalian ingat ini dulu yang baja dulu pernah patah kerakannya ya eh lepas koplingnya dulu ambiar koplingnya terus koplingnya jadi terus ternyata setelah itu patah kulkasnya karena as kecil terus dia Sultan bukannya dibenerin tapi malah dibeliin mesin baru yaitu mesin PE nah tapi waktu dulu pertama kali dateng itu kan mesin PE nya kan masih standar ya cuma porting saja ya di bagian kregesnya kanan kiri di porting tapi burungnya masih standar bosok lah ya burung bosok nah ini sekarang sudah versi 3.0 ini udah berbeda semua mari kita lihat apa saja mulai dari stang ini volmeter ya volmeter digital untuk cerum aki melihat tegangan aki tapi nggak tahu ini hidup atau nggak nanti kita lihat gas masih biasa belum spontan kaki-kaki juga masih biasa belum cakram nah tapi di mesin nah ini mesin sekarang sudah berubah ya ini mesin pakai TX tahun tua ini perapiannya di upgrade menggunakan axle ya ini juga magnetnya magnet axle baru baru merek dan motor CDI pakai Vivo terus manipulnya ini manipul model susun membrannya membran ericite karbon kalau nggak salah terus karburatornya PWK dari GPO ya PWK cloning intinya ya bukan PWK ori ya ini merek GPO ukuran 28 nah terus kenal pot masih pakai ML89 dan dalam emas Ipul ini banjar negara punya ya ML89 banjar negara atau perbalingnya saya kurang tahu nah terus di bagian mesin jeruanya ini menggunakan buring inlet 3 seperti biasa menggunakan piston Erie King OS 200 ya harus di porting juga pastinya ya jadi pasti portingan dan kerengkesnya juga portingan nah seperti ini bentuknya saya nggak tahu nanti performanya seperti apa mari kita coba di atas Vespa lumayan lumayan wes atau kerbau 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 sebentar ya saya tak menikmati dulu gas gas ini gas gas ini seperti apa gitu aduh ini shock breakernya ini depan belakang ini kayaknya ini agak kementulan ini agak kementulan ini oke gas disini waduh tapi disini jalannya sudah rusak kurang enak muluk-muluk Vespa ini muluk-muluk hehehe oke jadi informasi karena nih menggunakan PIC lama jadi gigi rasionya masih seperti sprintnya sprintnya sprint as besar ya belum belum mirip belum seperti axle ya kalau PICnya eksklusif eksklusif 2 itu kan rasionya sudah pakai rasio axle nah ini masih pakai rasio sprint enak sih enak panjang-panjang napasnya ini barusan cuma gigi 2 masuk gigi 3 ya belum sampai 4 ya atau udah 4 sebentar oh ini udah 4 ini sekarang udah 4 jadi barusan 3 ternyata 3 ke 4 enak sih narik lah ya kesan pertama saya ini narik banget motor Vespa ini narik dan tidak ada gejala ngereng ngereng itu dalam artian hmm gitu loh maksudnya kayak kelebihan tenaga gitu enggak ya kelebihan RPM itu enggak ya kan kadang ada yang RPMnya sebenarnya masih teriak tapi berhubung gigi rasionya pendek-pendek ya kayak sprint ini ya kayak PIC lama itu kan gigi rasionya kan modanya kan pendek-pendek itu biasanya kan kelebihan RPM ya RPMnya masih teriak tapi gigi rasionya sudah mentok segitu gitu loh ya jadi kalau ini barusan enggak ada jujur kalau punya saya kan sebenarnya sisa RPM bro karena sebagai perbandingan ya ini saya ngomongin saya nyoba Vespa ini juga ngomongin Vespa saya sebagai perbandingan karena sama-sama menggunakan basic mesin yang sama gitu loh mesinnya kan saya pakai paling lama yang notabene pakai gigi rasion sprint juga gitu loh kalau punya saya itu kelebihan RPM sebenarnya jadi RPMnya masih ada tapi udah mentok karena gigi rasionya pakai sprint gitu loh masih mesin masih teriak tapi berhubung eh file shift file shifting kalau ini pas ini pas banget ya walaupun harusnya sih harusnya sebagai perbandingan lagi ini sama-sama menggunakan rasion sprint masalahnya ya dan spek yang hampir sama juga ya cuma beda di kenal port doang kalau punya saya sebenarnya ya ini agak sedikit ngedrop sedikit kalau kondisi jalanan aja setiap perpindahan gigi terutama dari gigi 2 ke 3 apalagi 3 ke 4 ya pasti pasti saya kaget tapi ya enggak maksudnya enggak enggak signifikan gitu loh enggak 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 drop banget tapi maksudnya saya biasa pegang punya sendiri yang di setiap perpindahan giginya itu rata ya jadi agak aneh juga gitu loh nah ini kan agak ngendelong sepersekian detik nah itu kalau buat balapan kerasa banget itu jaraknya delay segitu kalau buat balapan kerasa banget sepersekian detik terus nyendal-nyendal kalau buat jalan datar nih enggak begitu ya enggak begitu delay banget enggak ya ya perbedaannya dengan saya di situ mungkin ya kalau Facebook saya kan mau jalan datar mau jalan anjak enggak ada delaynya kan ya iya tiga keempat agak enggak enggak ada satu detik lah mungkin lah ya tidak ada satu detik delaynya tapi masih worth it jadi kenapa saya bandingkan dengan saya karena secara saya ulangi lagi ya secara mesin secara garapan itu sama walaupun yang garap beda orang intinya seperti itu ya memakai mesin PX lama kenal pot racing kanan intek susun manipul manipul susun ya terus eh membran Ericset karburator CPO CWK24 blok inlet 3 terus OS200 ya bedanya di OS sih kalau punya saya kan OS300 Ninja ya kalau ini OS200 King ya bedanya di situ ya yang sekilas mirip-mirip hampir sama ya dan beda bengkel juga ya ini kalau enggak salah ini garap di Salatiga saya lupa di mana tadi nyebutnya pokoknya di Salatiga intinya ya eh bukan-bukan punya Mas Chandra ya bukan-bukan Chandra Kopeng bukan Conan katanya ini anak buahnya Mas Chandra yang garap ya Agus Kentung atau siapa lagi hahaha tadi saya lupa Kentung Agus Kentung apa siapa intinya itulah ya di Solotigo kalau saya review motor jujur apa yang saya rasakan loh ya review barang itu apa produk apapun jujur ya jadi tidak ada kata baper di kalau pengen tak review saya jangan ada kata baper intinya seperti itu apa yang saya rasakan dan apa sebagai perbuat buat perbandingan apa yang saya pakai gitu loh seperti itu iya ini jalan agak ngejak dikit GG4 nya ada delay kalau menurut saya ada delay perpindahan gigi 3 ke 4 ada delay jadi gak bisa langsung ngisi gitu loh dari 3 ke 4 itu gak bisa langsung itu gak bisa ada ngendelongnya sedikit butuh beberapa saat untuk ngisi RPM lagi itu perbedaannya dengan punya saya itu kalau punya saya kan gak ada delay nya langsung cuma top speed nya memang berkurang ya kan karena ya itu karena RPM nya seharusnya berlebih bisa lebih ternyata gigi rasionya mentok gigi rasionya untuk track track pendak gitu loh jadi mentok gak bisa top speed kenceng banget gitu ya gak tau karena efek gigi rasion atau karena efek settingan perapian maju mundur nafurnya ini juga saya kurang tahu ya pokoknya bagi yang paham silahkan dikoreksi ya penjelasan saya ya saya menjelaskan apa yang menurut saya rasakan apa yang menurut saya tahu gitu ini kalau pakai gas sepontan enak banget ini ngegasnya dikit banget gak harus sampai gini-gini hahaha sayang gak ada gas sepontan ini hahaha ya overall worth it lah ya worth it ya jadi ini bukan garapannya Mas Ibol ya kalau yang apa kemarin yang versi pertama itu yang baja itu juga bukan garapannya Mas Ibol ya baja itu kalau gak salah karena yang versi ini loh baja yang mesin aslinya ini versi pertamanya bukan Mas Ibol jadi pemiliknya ini ini udah gonta ganti bengkel bola bali intinya lah ya jadi kayak semacam kurang puas gitu loh di bengkel ini kurang di bengkel ini kurang ini ini kurang ya gitu intinya ya mungkin pengen coba-coba ya pengen coba-coba di mekanik lain mungkin itu ya semuanya sama mekaniknya sama cuma kan pasti setiap mekanik itu kan punya keunggulan dan kelemahan tersendiri ya misalkan mekanik A keunggulannya di top speed mekanik B keunggulannya di akselerasi nah gitu loh ada mungkin yang mekanik C bisa dua-duanya nah kan mungkin juga bisa gitu oke wes mungkin daripada saya banyak omong dan videonya terima kasih dan jangan lupa jika kalian menikmati video ini jangan lupa di like share komen dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugera hayu semuanya ichera... chao Arsenal sugera apa terus sugera pah